saya kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunya mohon untuk tidak oh iya dimatiin sama dia sore mas maaf nganggu waktu naje lengan masnya aku butuh panggung sama gimana sih jadi gak tau ini, ini mau nelfon kok kayak gini sih gak tau oh ini nih dia udah telepon berkali-kali dia bangung aku tuh sekarang keluarga aku tuh dapet tekanan ya dari aparat kepala desa persoalannya tuh aku yang bawa masalah itu masalahnya itu di dekat oke oke mbaknya ini udah nelfon lama ya aku gak ngerti kok susah banget ini mau nelfon aduh sorry mas keputus kenapa mbak alolak balik kok mati sebentar mbak sebentar sebentar saya di clear dulu ya jadi jangan menyebutkan nama siapapun ya di dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube ya tolong tidak disebutkan nama dan identitas siapapun Samen juga jangan menyebutin nama weh sekarang Samen mau gimana sih yang akan ditanyakan saya mau tanya peraturan sekarang itu yang anak-anak baru itu emang gak langsung dapet KTP ya mas ya KTP ya kalau KTP harus daftar mbak booking dulu appointment dulu gitu setelah oh gitu setelah datang yang ngurus sebentar aku ngomong dulu sebentar Samen kan nanya jadi harusnya yang ngurusin KTP itu bukan dirinya misalnya agentnya atau majikannya gitu loh oh enggak enggak kayak dulu ya berarti enggak dulu kan masuk sini langsung diantar ke tempat pembuatan KTP itu sebenarnya sama cuman cuman sekali lagi daftar antrian untuk KTP itu banyak sekarang oh oke 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 jadi harusnya booking kalau zaman dulu itu mungkin penduduk desanya Hongkong ini misalnya cuman lima cuman sepuluh jadi setiap hari bisa begitu bisa udah turun terus dianterin bisa bikin KTP nah sekarang nggak bisa begitu karena yang daftar udah sampai 500 ribu belum terlayani jadi ya nunggu giliran gimana oh gitu ya iya saya kaget tadi ada anak udah kesini tetangga saya ya itu emak saya KTP belum punya KTP loh kenapa katanya orang temen saya yang sudah disini 6 bulan aja belum 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 dapat gitu KTP oh gitu ya sekarang saya enggak tahu dan saya enggak enggak ya saya telepon jenengan itu terus gimana ini terus apalagi yang mau ditanyakan selain KTP ya udah mau tanya itu aja ya Allah tak pikir tak pikir apalah ternyata KTP oke jadi Samen Samen kalau ada temennya yang nanya atau apapun bersabar saja tungguin aja agentnya oke oke untuk booking nanti ada schedule nya booking kalau nggak kayak gitu oke oke ngomong ngomong ke majikan jadi selama belum punya KTP ya sudah yang dibawa paspornya kalau kemana-mana oke oke berarti itu tapi punya pohim ya mas ya aduh kalau pohim itu mbak ya harusnya agent itu Samen minta jadi pohim itu seharusnya begitu majikan ngejeng sampean itu harusnya setelah visanya turun harusnya dia itu sudah dibikinkan pohim oh gitu oke oke nah kita kalau nggak ngerti kita wajib nanya ke majikan nomor pohim ku berapa terus kantor pohim ku dimana kenapa aku jadi kenapa kok tanya karena itu penting jadi nanti kalau ada sakit dan segala sesuatu majikan mau ngurusin nggak kalau nggak mau ngurusin aku akan datang ke kantor pohim ku sendiri gitu loh oke 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 jadi dia itu membelikan asuransi gitu oke 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 thank banget ya mas ya udah gitu aja ini oh lah nomor daruratku kan disini cuma nomornya jenengan sama misioni kalau ada apa-apa ya tanyakan jenengan orang nggak tahu kemarin kok sampean voice-voice message banyak sekali masalah apa itu aku nggak udah aku nggak pingin bahasa lagi tadinya sih mau dinaikin ah udah lah musuh tonggol repot usah kapan-kapan lagi kalau usah aman ya aman cuman yang masalah eh itu kan enggak mungkin jadinya nggak diurus lagi itu yang masa penipuan online saya beli furniture itu ah nggak tahu itu yang dulu itu lah kan aku salah bukan salahnya kita iya iya bukan bener-bener sudah ngomong kayak gitu enggak cucuk lah duit cuman ibu itu kalau 10 juta kalau pas lagi enggak punya inget emas tapi enggak cucuk yuk ah udahlah kapan-kapan pulang disamperin ke rumah Indonesia kan begitu Mbak jadi kalau kita mau bersengketa ya gede nih duit kalau duitnya gede sekalian itu langsung tapi kalau duitnya kecil kan muyung itu Indonesia ibarat kata kita kehilangan ayam satu kalau mau ngambil ayam satu ilang kehilangan ayam skandang tapi kalau di Hongkong tidak begitu kalau kalau enggak makanya aku ngomong kalau kerugianya di bawah 50.000 Hongkong dolar itu ada yang urusi kalau di atas 50.000 Hongkong dolar juga ada yang urusi cuman kalau di Hongkong gede dan kecil masalah itu tidak ada menjadi persoalan cuman yang menjadi orang-orang Hongkong enggak mau itu saisaisikan jadi cuman buang waktu Hai jadi belum belum tentu nanti mereka akan bisa menyelesaikan tapi kalau memang benar-benar itu dia mempunyai bukti yang akurat maka itu bisa cuman ya kayak gitu bentar-bentar sedang bentar-bentar sedang nah itu bisa nah itu bisa berkali-kali jadi kalau uang enggak kalau disini peradilan ya memang begitu orang anak-anak aja uang tampo kalau ketangkep itu cuman seribu itu pun nanti kalau udah selesai peradilan seribunya dipulangin terus yang kedua tampu itu apa sih mas jaminan Oh oke garansi tampu jadi uang uang jaminan garansi gitu loh dan disini pun kalau belum dinyatakan bersalah cuman lapor-lapor karena kalau belum bersalah udah ditahankan penjaranya penuh di Hongkong kan enggak begitu di Hongkong kan kalau orang mau lari pun itu kan ada imigrasinya keluar kemana kemana-kemana itu alarmnya udah bunyi jadi makanya kebanyakan disini kalau ada masalah ya sudah di dalam aja terus setiap bulan lapor bulan ini lapor tiga bulan lagi lapor atau dua bulan lagi lapor kayak anak-anak yang money laundry itu yang disengaja sebagai money laundry itu kan yang jual ATM itu kan rata-rata juga kayak gitu terus anak-anak yang data ganda yang datanya dipakai adiknya kakaknya semuanya itu kalau bermasalah ke polisi kan riwariwi riwariwi aja masa aku mau tanya ya data ganda itu maksudnya itu KTP Indonesia sama KTP sini enggak sama gitu ya enggak kok gimana sih data ganda itu orang masuk ke Hongkong dengan dua identitas Oh tapi orangnya satu Oh begitu itu namanya data ganda itu namanya bohongi imigrasi bohongi pejabat nah itu baru data ganda soalnya aku tuh mikir karena waktu di Indonesia aku itu pakai namanya itu bukan bukan i ya pakai e nama depan saya itu itu ktp kalau di Indonesia ya nggak depan itu pakai e nggak pakai i terus Hai itu tanggal lahirnya juga enggak sama terus yang menurut yang penting kan KTP Hongkong sama paspor Hongkong kan aman sama sama dan berapa-berapa kalipun berapa kalipun sampai masuk ke Hongkong pakai nama itu kan Iya karena kan ngikutin ijasa yang dinamakan data ganda itu kayak gini mbak dulu ini kan sering terjadi anak-anak proses ketika anak-anak proses nge-break ya habis break pulang ke Indonesia balik ke Hongkong lagi datanya dikasihnya berbeda Oh itu yang kena makanya yang itu sampai hari-hari ini tuh masih jadi masalah karena misalnya nih kayak kayak sampean ke Hongkong disini sudah empat kontrak atau tiga kontrak pulang Indonesia udah satu tahun dua tahun kan kepingin balik lagi sedangkan Oke dari awal berangkat dituakan otomatis kalau kita pulang Indonesia kan KTP nya jadi KTP asli terus paspornya udah mati terus bikin paspor kan jelas beda Oh mekoteng begitu ceritanya berarti dulu PT ke pintar ya KTP nya pakai ijasa pakai dia pakai yang ijasa sebenarnya ya enggak enggak masalah i apa pinter apa enggak jadi sekarang masalahnya adalah data itu sama enggak sama KTP sampai Indonesia sudah selesai gitu loh kalau udah sama sama KTP no problem tapi kalau semuanya ada yang tidak sama nah itu loh pembenahan data itu loh teman-teman ini yang lagi rame itu ngefek bahkan anak-anak yang yang dapat bojo di Hongkong kadang-kadang karena datanya beda susah mau nikah gitu loh oh gitu ya masih mesti disamain dulu gitu jadi di Hongkong nggak bisa main-main ciliu data dukung data-data pribadi kan ciliu ya ciliu namanya ciliu ya ciliu ya aku sedikit-sedikit belajar data-data pribadi Oh iya pakai bahasa apa sih kalau majikan nih ah campur-campur Mas dole yung harusnya kan ngerti weh mau nanya apalagi tak tak jawab nanya ombak yang bisa tak jawab tak jawab Nega iso mikir sih aku enggak papa udah enggak ada yang ditanya tadi mau mau nanya KTP itu enggak apa-apa ya Mas ya enggak apa-apa lo nanya itu enggak apa-apa woles aja ya maturnum saya udah di ini oke ya wismas gitu aja makasih ya makasih saya sampaikan ke anak saya yang saya yang kaget tadi itu KTP belum ada itu saya pikir sama kayak dulu begitu masuk ngomong langsung dapat KTP lah saya kan mungkin kurang informasi jarang buka YouTube jadi enggak tahu jadi oh ya aku ingat aku telpon Mas Andro aja harap Oke aman kan besoknya Mas ya aman-aman ya Mas ya ya sehat selalu yuk Assalamualaikum salam ya makasih Mas ya oke buat teman-teman semuanya ya eh apapun ceritanya ya memang kalau enggak tahu nanya-nanya yang orang yang sampai anggap ngerti saya saya sih saya sih enggak kepingin sih menjadi seseorang yang dianggap paling ngerti saya cuman pingin bahwa ketika ada sebuah kesulitan saya tuh bisa bisa memberikan gambaran atau setidaknya kesulitan itu seperti ini loh harusnya di beginikan harusnya di begitukan harusnya begini begini begitu memberikan gambaran aja untuk lebih terang persoalannya itu seperti apa permasalahannya itu seperti apa kalau dibilang ngasih solusi dan semuanya enggak juga sih sebenarnya saya cuman lebih berpikir bagaimana kebingungan ketidakjelasan dalam menghadapi sesuatu persoalan itu bisa diajak ngobrol dengan ngobrol dengan saya saya pun berharap gitu dengan obrolan yang kita lakukan itu teman-teman mulai mulai mendapatkan gambaran mulai mendapatkan pandangan mulai mendapatkan Oh kayak gini toh Oh klunya seperti itu jadi aku harus bagaimana harus seperti ini kalau misalnya masih absurd atau belum jelas lagi ya bisa dicari lagi untuk lebih bagaimana supaya lebih jelas gitu mendudukan persoalan itu jadi seperti itu sih teman-teman saya cuman berpikir semoga semuanya selalu sehat dan tetap dalam kewarasan karena ketika kita waras maka otak kita berpikir dan ketika kita berpikir kita bisa memecahkan segala bentuk persoalan keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye